Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Kepada Bapak Padono Swignyo, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Udaya Sakya, Udaya, Udaya, serta Bapak Tandi, serta para anggota pengurus Yesan Buntek Biu, serta para rohaniwan dan para hadiri semua, saya sampaikan namun-namun budaya. Karena saudara-saudara itu memakai bahasa latin, jadi saya juga mau mengenyalakan dalam bahasa latin. Paks Bobiskung. Jadi saya mengucapkan selamat, terima kasih atas kehadiran para latin ini semua, terima kasih atas kesedihan para mahasiswa untuk datang dalam wisuda ini. Saya harapkan bahwa wisuda ini merupakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk memulai hidup baru. Karena kita sudah selesai dengan kuliah-kuliah, dengan kegiatan-kegiatan akademis, kita sekarang masuk ke dunia, dunia luar. Jadi, tapi jangan lupa bahwa di dunia luar ini kita juga makin berat tugas kita dengan di dunia luar ini sudah dituntut untuk mempraktekkan apa yang telah diajarkan di dalam kuliah. Dan itu berarti sudah harus berkesan lebih keras lagi. Tidak boleh lalai, dan tidak boleh meneruskan apa yang sudah ditinggalkan di bangku kuliah. Jadi kita di dunia luar itu harus lebih mandiri, lebih kreatif, dan lebih terbuka kepada dunia-dunia luar. Baik dari dunia usaha maupun dunia penghasilan yang lainnya. Saya ucapkan selanjutnya selamat. Mudah-mudahan berkat saudara-saudara tetap di dalam saudara-saudara saya menyampaikan berkat Tuhan. Terima kasih telah menonton!